Ayah dari Uwayan Mirna Salihin, selamat siang. Pak Edi Darmawan, bisa dijelaskan tadi dari sidang tadi kalau kita melihat reaksi dari pengacara Perdakwa Jesika Kuma Longso, ada beberapa hal yang dianggap bahwa mengapa tidak dilakukan tes darah, kemudian mengapa kandungan itu bisa efeknya sangat luar biasa. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya, intinya si lawyernya ini mau coba-coba ngorek-ngorek ke dalam lah. Mirna katanya mau dibangkitin lagi, mau di otopsi ulang. Nggak saya bilang, langkain mayat saya dulu, otopsi ulang aja lu kira apaan. Pada saat itu kan Mirna seger buger. Dia hanya diperlukan apa yang dia perlu, diambil. Lambungnya itu segala macem, saya nggak ngerti. Menurut Bapak sudah cukup dengan semua uji forensik yang dilakukan oleh ahli? Ya kan poinnya adalah untuk melihat apakah dia keracunan si Anida itu doang. Keracunan, mulutnya hitam. Itu hari saya masih nggak sangka, masih nggak dilakukan otopsi. Tapi pada akhirnya setelah saya lihat CCTV, saya baru sadar, oh ini orang gila nih. Si Mirna diracun itu. Sebenarnya dari awal, dari gambaran ketika tiba di rumah sakit, dilakukan proses otopsi, ada bagian hitam di mulut, Anda sudah yakin bahwa itu memang mengandung racun? Menurut Anda seperti itu? Karena waktu itu kan ngomong tuh dokesnya, waktu di mana? Keramat jati, Pak Musyafak. Dia bilang, ini anak lu, kena itu korosi, racun tuh Ed. Gue belum bisa pastiin, dia bilang nanti racunnya apa, nanti deh dari di reskrim om gitu. Besokannya malamnya itu jam berapa ya? Besokannya ya? Saya baru tahu itu si Anida. Wah, saya bilang gila nih. Baru saya bergerak. Dari awal Pak Darmawan sudah menduga bahwa racun itu sudah bereaksi dengan cepat sehingga menewaskan anak-anak. Waduh, bukan cepat lagi. Lihat aja di film tuh. Kesian kan dia kan? Orang-anak sehat-sehat sekali itu baru saya kasih suatu usaha. Saya pikir saya sayang sama dia. Karena yang sifatnya kayak saya dia. Dia saking rubuh tuh. Dia rebah tuh. Kalau enggak, dia kayak saya tuh sifatnya. Dia bisa paksa si Jessica minum tuh. Kan dia beliin. Iya kan? Lu beliin gue apa nih, Jess? Lu coba lu minum dong? Gitu. Mati berdua. Pak Darmawan, tapi tadi ada pernyataan yang menarik ketika ahli ini memang tidak mengetahui sama sekali siapa yang meletakkan. Dia hanya menjelaskan Imade Agus Galgal ini bahwa posisi si Anida ini dicampur di minuman itu ketika minuman sudah siap di meja. Iya betul. Jadi gini ya, kita kembali lagi keomongannya si Rivi. Eh Rizky sama Anggiak. Program kabar petang ya Bang? Iya. Saya ada itu dua-duanya tayangnya. Ya itu begini. Dia bilang bag di belakang, kopi baru datang. Lalu dia tidak pegang gelas Mirna. Nah sekarang lihat aja, ini kan anomali. Kalau dia bilang dia nggak kelihatan, kemampuan ditaruhnya loh. Eh sekarang balik tanya lagi ke Jessica. Iya dong? Kamu nih taruh bag itu kenapa? Bilangnya nggak taruh. Tapi ternyata buktinya di film ada. Dia taruh di CCTV jelas sekali tuh. Iya kan? Berarti kan dia yang bohong bukan saya dong. Itu lawyernya tahu itu. Cuma dia belakang tolol aja. Maksudnya tahu ini tahu bahwa ada perpindahan tangan itu walaupun di CCTV tidak ada sama sekali gambaran mengarah ke gelas. Hanya memindahkan paper bag menutupi gelas. Ya Oto tuh nggak bodoh lah. Dia pinter, dia tahu semua ini. Cuma dia tetap belain ya karena duit. Ya duit ya dibelain semua. Duit ya buta deh udah. Apa lagi? Bukti itu memang belum dibuka di persidangan sama sekali. Hingga sidang ke-14 kali ini Pak Darmawan? Udah kan? Udah dikasih lihat semua. Jadi apa lagi yang saya musuh ini ya? Tinggal pengadilan aja lah. Kita lihat nanti ada keadilan nggak gitu. Mirna tuh nggak bangun lagi. Kita nggak bisa tanya sama dia. Dia udah jadi di alam kubur. Menurut Anda saksi-saksi yang terus dihadirkan di penelitian negeri Jakarta saat ini? Semua ahli bisa saya katakan seperti itu dokter yang sudah pakar dalam bidangnya. Menurut Anda itu sangat menguatkan bahwa ini mengarah ke seseorang? Ya memang. Bukan mengarah lagi pasti dia lah. Tunggu aja nanti persidangannya seperti apa. Pak Darmawan selama 14 kali sidang ini saya ikuti bahwa Anda kadang datang ke sini sesekali juga tidak bisa hadir ke ruangan sidang. Menurut Anda jalannya proses persidangan dengan saksi yang memberatkan yang dihadirkan di PN Jakarta Pusat ini bagaimana Pak Darmawan? Saya datang. Cuman kalau saya itu tujuannya kan saya udah bilang. Saya mau kasih lihat bukti kartu AS tadi. Kartu AS selesai ya tugas saya selesai. Yang lain ya biar aja Pak Jaksa yang nuntut. Nanti Pak Hakim menentukan. Yang dimasuk kartu AS apa ini? Semua CCTV sudah dibuka di persidang? Yang dimindahin semua. Ya itu. Itu dia. Itu kelihatan benar dia ngeracun anak saya. Kenapa? Karena anomali dengan apa yang dia bilang. Bertentangan. Kalau dia mau nanya si anidanya. Tapi bohongnya gimana itu? Ini anak yang bunuh pasti. Satu miliar persen kan saya bilang sama review waktu itu. Udah pasti Andrew. Dan hingga kini dari kuasa hukum Jessica Kumalawongso mengatakan keaslian video masih diragukan oleh tim kuasa hukum. Nah itu dijelasin. Kan saya bilang datangin aja. IT-nya 10 atau 20 orang. Sama-sama lihat di sidang. Suruh robah, suruh perhatiin gitu. Orang asli kok. Pak Darmawan, ahli IT-nya juga sudah didatangkan? Udah lah. Itu kan semuanya ahli. Dari Mabes Polri itu. Kombes. Pak Nuh itu. Menjago udah ngejelasinya. Terus Christopher. Apa perlu tambah lima lagi gitu. Suruh dia aja giliran dia lah yang panggil. Suruh lihat. Orang itu original. Dari kuasa hukum menginginkan bahwa kalau bisa semua rekan bahkan atasan Jessica di Australia dihadirkan juga di persidangan. Ya buat apa? Dia bikin dulu pernyataan. Bahwa nanti kalau didatangkan dia harus mengakui ya kita datangin aja semuanya tanggung. Suruh cerita itu namanya Christy. Pernah mau dibunuh lah segala macem. Ya kan? Pak Darmawan selama ini anak anda pernah cerita tidak? Ketika berinteraksi langsung di Australia. Kala itu apakah pernah bercerita tentang sosok Jessica seperti apa di mata keluarga? Tidak kenal. Tidak kenal. Yang kenal Mirna aja. Sandy tidak kenal. Mamanya tidak kenal. Apalagi saya. Baru lihat di Abdi Waluyo itu. Ya kan? Jadi susah. Itu aja Andro. Jadi Jessica hanya mengenal Hani saja menurut anda. Dan Hani juga mengenal Mirna anak anda. Iya gitu. Kenal Hani aja. Vera kenal. Cuma Jessica gak tau. Pak Darmawan jangan terlalu lelah untuk membahas ini karena kami terus mendalami kasus ini hingga kita tunggu bersama nanti buktinya seperti apa. Tapi paling tidak latar belakang dari hubungan banyak sekali sebenarnya spekulasi liar yang beredar di publik. Ada yang menyatakan suami dari anak anda memiliki hubungan spesial dan itu semua dianggap oleh beberapa pihak terbantahkan seperti itu. Menurut anda hubungan antara ada Hani kemudian Mirna Arief juga disitu. Seperti apa sebenarnya? Di mata keluarga Pak Darmawan. Enggak gak ada apa-apa. Jessica-nya aja gila nih buduh. Bukan gila maksudnya gak tau lah ada apa itu orang. Kenapa dia buduh Mirna aja saya masih mabok. Biar aja nanti biar. Pengadilan lah saya udah lelah juga. Lelah udah. Biar aja. Dan lawan apa yang membuat keyakinan anda begitu kuat mengarah ke satu nama? Dari awal udah curiga. Waktu saya mulai lihat CCTV saya udah langsung wah ini orang udah gak salah. Saya jarang meleset. Karena hewan saya banyak dan gak pernah meleset. Pasti dia. Lihat ya nanti buntutnya. Akhir dari cerita ini. Cerita dari pengadilan ini. Pasti dia. Walaupun sudah pulang saksi dihadirkan bahkan setelah saksi yang memberatkan ini akan ada saksi yang meringankan juga dihadirkan ke PN Pusat ini? Gak apa-apa. Lebih banyak ahli. Malah ahli mau banyak yang mau ngasih tau. Lawyernya biar lebih banyak lagi biarin. Gak apa-apa. Ketika kita sama-sama menyimak persidangan ada juga saksi yang tidak diterima oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak ada di BAP dan itu bukan yang berinteraksi langsung dengan Jessica Kumala Wongso. Menurut Pak Darmawan seperti apa? Ya kalau memang gak di BAP ya gak diterima dong. Betul. Pak Hakimnya betul. Tapi yang menurut saya itu saksi AS saya itu yang saksi Makota AS itu udah jelas. Udah itu aja cukup kok. Saksi Makota AS saksi yang mana yang Pak Darmawan maksud? Ya itu yang dia buka tas dia masukin terus dia pindahin gelas minah kan dia bilang dia gak pegang. Kok ngebohong itu buat apa? Ngebohong itu kan karena dia mau nutupin aibnya dia kan begitu. Kalau temen ada apa-apa nothing to lose itu barista udah ngejelasin dari warnanya wangi akhirnya jadi kunyit. Kunyit itu ada cyanida. Apalagi. Saya juga bingung. Saya sendiri bingung. apalagi yang mau dirame-ramein gitu. Dari pihak keluarga sendiri Pak ini kan kita menunggu persidangan di mata hukum kita tunggu seperti apa jawabannya tapi dari keluarga ada tidak yang mencari tahu sendiri mengumpulkan data juga mengumpulkan orang-orang yang dianggap ini bisa meyakini di persidangan. Masih. Kita masih jalan terus juga cari tahu. Upaya apa saja yang dilakukan keluarga? Ya itu nantilah belum ada bukti yang A1 nanti baru kita bawa. Ini mencari di Indonesia atau hingga ke Australia Pak Darmawan? Dua-duanya. Dua-duanya. Sudah bertemu siapa saja Pak? Ya itu nanti dibuka di pengadilan lah ya. Kan saya waktu polisi sebelum berangkat ke Australia dua minggu sebelumnya kan saya udah bilang ada satu peluru lagi di Australia Jessica-nya banyak kriminal. Ternyata bener kan? Jadi saya ada banyak koneksi lah. Lagi ada kita dalemin juga. Ini koneksi ini di luar Indonesia atau di? AUSI atau di Sydney New South Wales sama Jakarta. Ini mengenai kasus yang pernah diterpa Jessica? Lain-lain. Ada beberapa lah. Nanti kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Mengenai insiden yang pernah diukapkan di persidangan ini. Kenapa lu bunuh diri segala-galanya mana tahu. Tapi ceritanya orang AFP begitu. Pak Darwong saya yakin ada sudah sangatlah mungkin mengikuti jalannya persidangan ini. Sudah empat. Untung masih kuatlah tahan-tahan. Habis gimana? Capek. Ya segera bisa diputuskan apa ininya? Keputusan dari Hakim. Terus Pak Hakim ya. Dia bisa melihat kalau orang bunuh orang hukumannya apa gitu. Gitu aja supaya saya mohon Pak Hakim lebih bijaksana melihatnya. Karena ingat ya kasus ini Mirna sudah jadi martir. Yang seperti saya bilang. Nanti kalau ini merembet ke institusi negara dan seterusnya bisa dibayangkan ini si anidak. Gitu aja. Nanti juga pemerintah akan mikir ini apa ini mencegahnya. Ini saya dengar di Lampung ada beberapa orang meninggal tuh. Tengah si anida. Dibunuh pakai si anida. Itu gimana ceritanya? Sudah mulai. Sidangnya aja belum kelar. Bro. Ya begitulah. Ya semoga jangan terjadi lagi biar Mirna cukup satu lah. Itu. Orang lain kesian kalau kena. Pak Darwawan saya sangat mengingat bahwa waktu Anda masih cukup banyak dengan TV One Pak. Karena sesaat lagi kita boleh cerita Pak. Sebenarnya sosok Mirna di mata keluarga Pak. Seperti apa selama hidupnya? Baik. Pak Darwawan kita kembali sesaat lagi Pak Darwawan. Tetaplah pemirsa di kabar husus TV One. Jadi melihat begitu lihainya kuasa hukum dari terdakwa ini bermain kalimat bahasa kemudian menyerang kembali saksi yang dihadirkan bahkan saksi yang tadi sudah hadir di ruang pengadilan bisa tiba-tiba dibatalkan. Ya gini loh ya saya udah maksimum lah ya berusaha membela Mirna dengan kartu AS tadi. Kalau masih misalkan dipermainkan muter-muter ya saya mau apa ya jadi capek juga gitu loh tapi kan yang penting udah terbukti ya semuanya masyarakat gak bodoh bisa lihat apalagi hakim ya kan tinggal tunggu aja lah sidang ini gitu loh jadi biar aja nanti kan terungkap juga siapa pembunuhnya kan dan akan dihukum saya serahkan aja ke pak hakim lah Mirna juga gak bangun mau ngapain kok sudah dikeluarkan berarti ya loh iya itu kan kelihatan itu dia udah bunuh itu padang bawang dia bohong itu oke dari kebohongan itu terbukti di CCTV membunuh diri dia sendiri begitu itu loh yang terjadi sebetulnya dari satu bohongan ke kebohongan yang lain mukanya liat gak lempeng begitu oh dia bunuh pake cyanide bener om itu tadi bilang tuh jangan-jangan cucunya hitler itu lah cyanide juga disini beli cyanide dimana-mana bisa botas tuh potasium tapi kan untuk karakter dari Jessica sendiri aksi sekolah yang liat kan sudah menyatakan bahwa Jessica memang karakter pembawaannya memang tenang seperti itu saya gak tau itu anak ada apa ini lagi saya selidikin terus kita juga terus terang sebagai ayah mau tau ini kenapa dia bunuh tapi bunuh pasti saya mau tau kenapa ini orang kayak begini gak ngaku nih luar biasa kan bohongnya bohong gak ngaku bohongnya gak pinter gimana pinter ngebohong itu yang terjadi dari pihak keluarga saat ini ketika saksi yang memberatkan semua yang sudah habis amunisi sudah dikeluarkan hanya menunggu saksi yang meringankan dari pihak terdakwa yang akan digelar bulan depan enggak udah itu aja biar aja nanti hakimnya nentukan sekarang kan nanti giliran dia nanti yang keluarin saksi-saksi biarin aja kayak apa kita gak tau setelah itu baru dibacakan replikan oleh hakim ya kita percayakan lah ini kali sidang ini kan ini kan dipantau layak ramai sampai dunia ini dari pers dunia aja udah berapa yang wawancarain saya ada 9 dari Amerika Jerman Washington Post apa aja semua ada sebut aja udah di Australia apa lagi ABC macem-macem itu Sydney Morning Post apa aja ada dan orang semua tau Jessica ini siapa udah gak bisa balik ke Australia dia Black Miss jadi sorotan dunia terdakwa juga menjadi sorotan dunia sikis dari pihak keluarga bagaimana Pak sikis dari istri Anda ini keadaan ya ya terima aja udah mungkin Allah punya kehendak itu aja posisi dari ibu dari ibu dari Mirna bagaimana dia masih gak percaya Mirna gak ada kadang-kadang dia suka nangis sendiri malam masih manangis nangis sendiri aja manggilin Mirna kasian juga sih Mirna itu enak baik minter lagi dibunuh lagi ampun sebenarnya pada keses dari Mirna dan keluarga ini Pak Darnawan sama saya kan saya kasih suatu perusahaan yang saya mau alihkan ke dia gitu sekarang dia gak ada ya ke adeknya lagi abis gimana ini tipe orang yang terbuka di rumah Mirna Mirna terbuka sama ibunya kalau sama saya ya kan ngomong kerjaan gitu aja dan baik gak pernah pergi sendiri peginya maharif aktivitas sehari-hari dan juga hubungan relasi dengan lingkungan selalu main komputer aja kan dia desainer gak pernah pergi bisa saya katakan anak rumahan rumahan bukan dikatakan memang anak rumahan coba aja tanya temen-temennya gak pernah jalan-jalan gak pernah minum misalnya ke nightclub atau klub-kluban gitu gak ada gak pernah sekalipun gak pernah dan keluarga mengenal semua teman-teman Mirna tanya aja temen-temennya deh seperti itu baik terima kasih banyak Pak Edy Darmawan Salin saya tahu kami juga berterima kasih atas waktu tenaga yang Anda ruangkan juga karena Anda melihat sangat lelah di persidangan ke-14 kali ini pemirsa dan berikut akan kami tampilkan cuplikan sidang di negara negeri Jakarta Pusat yang menghadirkan dua terima kasih